Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 8 September 2023. Berita utama, bom waktu ASN nonjob. ASN yang dinonjobkan oleh ex-gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, kini beramai-ramai meluapkan kekesalannya. Penjabat gubernur yang baru, Bahtiar, menganggap hal tersebut adalah hal yang wajar, dan para ASN yang dirugikan berhak untuk melakukan pembelaan berdasarkan hukum. Berita selanjutnya, elektorat demokrat terancam turun. Setelah keluar dari koalisi perubahan, Partai Demokrat kini berpotensi mengalami penurunan elektorat. Bahkan pendukung demokrat yang mengidolakan Anis diprediksi akan meninggalkan Partai Demokrat. Berita terakhir, pemilu 2024, ujian netralitas, aparatur negara. Pemilu 2024 mendatang dianggap sebagai ujian netralitas bagi ASN, TNI, dan Polri. Bahwa selusul-sel juga mengungkapkan bahwa bukan hanya masalah kampanye, tapi berlaku bagi aparatur sipil negara yang tiba-tiba mencalonkan diri, namun belum mengundurkan diri. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel, atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co. Terima kasih, sampai jumpa, dan selamat beraktifitas. Terima kasih, sampai jumpa.